Halo semuanya selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Rahmamuya Saroh Nur dalam materi virus dimana ini adalah bab kedua mengenai transmisi viral dan inang jadi virus bisa menginfeksi setiap jenis dari sel inang termasuk sel-sel tanaman sel-sel hewan sel-sel fungi, protista, bakteria dan juga arkaya dan kebanyakan dari virus memang dia hanya bisa menginfeksi sel atau salah satu dari spesies suatu organisme dan ini disebut sebagai jajaran inang tapi memiliki jajaran inang yang lebar itu tidak umum jadi biasanya virus-virus itu hanya memiliki satu spesifik inang yang akan diinfeksi dan hanya satu spesifik sel atau jenis sel di dalam inang tersebut dan virus-virus contohnya ya yang menginfeksi bakteri disebut sebagai bakterio fage atau biasanya disingkat dengan fage gitu aja dan kata-kata fage itu datang dari bahasa Yunani yang artinya default atau memakan mencerna dan ada juga virus-virus lain yang diidentifikasi berdasarkan grup-grup inang mereka contohnya seperti virus tanaman atau virus hewan jadi seketika sel itu terinfeksi dan efek dari virus ini bisa bergantung tergantung bisa bervariasi sorry tergantung dari jenis virusnya jadi virus bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal kematian sel dia juga bisa mengubah genom sel atau bahkan efeknya bisa tidak terlihat di dalam sel tersebut walaupun dia telah menginfeksinya dan virus bisa ditransmisikan melalui kontak langsung kontak tidak langsung dengan suatu kendaraan atau media tertentu atau dia bisa ditransmisi melalui suatu vektor vektor ini adalah hewan yang mentransmisikan patogen dari satu inang ke inang lain dan biasanya contohnya itu artoprodes seperti nyamu, kutu, dan lalat itu bisa menjadi vektor mekanik ataupun vektor biologis jadi ada dua macam vektor mekanik atau biologis nah vektor-vektor mekanik itu terjadi ketika artropoda membawa patogen viral di luar tubuhnya dan menularkan ke inang ke inang baru dengan adanya kontak fisik dan sebaliknya biologis vektor ini terjadi saat artropoda membawa patogen viral di dalam tubuhnya dan menularkan ke inang lain dengan cara menggigit nah kalau di manusia banyak beberapa jenis-jenis virus yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan infeksi dan ada patogen-patogen yang sangat mematikan di manusia dan itu adalah biasanya virus dan tapi kita belum memiliki perawatan untuk menyembuhkan infeksi virus tersebut dan hal ini membuatnya sangat susah untuk dimusnahkan dan virus itu bisa ditularkan dari inang-inang hewan ke inang-inang manusia melalui suatu zoonosis contohnya adalah virus avian influenza yang awalnya berasal dari burung tapi bisa menyebabkan penyakit di manusia dan saya akan bicara sedikit mengenai metode untuk mengobati infeksi oleh bakteri menggunakan virus jadi sekarang ini timbul suatu bakteri-bakteri yang disebut sebagai super bugs atau bakteri yang resisten terhadap multidrug atau berbagai macam obat dan ini sudah menjadi tantangan utama tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan farmasi dan merupakan masalah yang serius di dalam bidang kesehatan jadi berdasarkan laporan tahun 2013 di Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat lebih dari 2 juta manusia itu terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang resisten dengan obat dan ini cuma di Amerika Serikat saja dalam waktu satu tahun dan hal ini menyebabkan kematian sampai 23.000 jadi penggunaan yang terus-menerus dan penggunaan antibiotik yang berlebihan ini bisa menyebabkan evolusi dari strain-strain bakteri yang lebih tahan obat lainnya salah satu solusi yang potensial untuk menggunakan sorry untuk memusnahkan bakteri tersebut adalah menggunakan terapi Fage yaitu prosedur yang menggunakan virus-virus pembunuh bakteri yaitu bakteri Fage untuk menyembuhkan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri jadi ada terapi Fage atau pakai antibiotik tapi terapi Fage ini sebenarnya bukan merupakan ide baru jadi penemuan bakteri Fage itu dimulai sejak awal abad ke-20 dan terapi Fage itu pertama kali digunakan di Eropa di tahun 1915 oleh bakteriologis Inggris yang bernama Frederick Thwart tapi penemuan selanjutnya yaitu penemuan antibiotik penisilin dan juga antibiotik lainnya ini menyebabkan terapi Fage ini hampir ditinggalkan kecuali di Uni Soviet yang sudah tidak ada sekarang dan juga beberapa negara di Eropa Timur dan perkembangan dari terapi Fage di luar negara-negara ini itu baru-baru ini mulai mulai lagi untuk interesnya untuk tertarikannya karena munculnya bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan terapi Fage sendiri memiliki keuntungan-keuntungan kalau dibandingkan dengan antibiotik dimana Fage ini hanya membunuh spesifik bakteri saja jadi bakteri apa yang mau kita bunuh kita pakai virus ini sedangkan kalau antibiotik dia tidak hanya membunuh patogen yang merusak saja tapi dia juga akan membunuh bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk di dalam mikrobiota normal di tubuh kita dan pengembangan antibiotik baru itu juga sangat mahal kalau dibandingkan dengan terapi Fage ini terutama untuk mereka yang tinggal-tinggal di negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan Fage ini juga sudah digunakan untuk mencegah kebusukan makanan jadi sampai-sampai di tahun 2006 food and drug administration di US itu sudah mengizinkan untuk penggunaan bakteri Fage di dalam makanan jadi mereka bisa disemprotkan ke daging-daging yang digunakan untuk makan siang seperti di Bolona di Hen di Turki untuk membunuh bakteri Listeria Monocytogen dan bakteri ini bertanggung jawab untuk penyakit Listeriosis yaitu suatu penyakit keracunan makanan dan beberapa konsumer memang mereka khawatir dengan penggunaan Fage di dalam makanan tapi sekarang karena sudah ada makanan-makanan organik jadi makanan-makanan yang dikasih Fage itu harus dikasih tulisan bahwa dia melalui preparasi bakterio Fage dan ini adalah sekilas mengenai melawan bakteri dengan virus yaitu terapi Fage nanti di bab ketiga kita akan bahas mengenai struktur dari viral dan saya akhiri saja untuk bab dua ini terima kasih sorry kalau ada salah kata atau salah ketik dan kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya oke goodbye bye